Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan inilah kompresor yang sudah 5 tahun Kita buat menjadi stater Engkolnya kita lepas Ada pun alatnya Bahan-bahannya Kita simak Ada disini Yang pertama Tentunya memerlukan Dinamo Stater Motor Supra Satu Kedua Gearnya Dan rantainya Yang ketiga Ini yang lumayan rumit Proses Perakitannya Ini one way Supra Juga Ini Gerinda keramik Batu Gerinda keramik Kita bentuk Kita setting Menjadi Bentuknya seperti ini Oke jelas ya Ini untuk lubang sepi Dan ini sepi Letaknya disini nanti Oke Yang ketiga Dudukan Ini pelat Leles Semuanya ini Leles Hasil dari Barang bekas Kurang lebih Ini sekitar Tiga Tiga mili Atau tiga senti Lupa kemarin Lalu Itu Dan Ini Baut panjang Untuk Baut Baut Buli Ini Rangnya Jumlahnya Ada Empat Yang Ada Dalam Ini Ini Akan Kita Las Mati Aja Supaya Tidak Berbahaya Oke Simak Terus Cara Meraketnya Nanti Oke Bahash Terus Terus Nanti Nanti Kibisa Persemb breathe Beral 话 Terus Terus Apu An An Qu PCs Nanti Oke akan kita rakit ke kompresor kita pasang bulu dinamo ngore mau nanti selamat menikmati 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 yang bagus seperti ini set mutar-mutar berarti ini bekerja dengan sebagaimana musim lalu polinya kita pasang oke dan bautnya kita pasang untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dulu jangan lupa aktifkan loncengnya supaya tidak tertinggal merintah dan agri habis oke ini harus kencang tapi kira-kira bautnya malah mengunggung diri oke seperti ini akan kita coba aku merotol makin peningin kok giter dia cocok dingin ya 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 oke ternyata berhasil dan ini sudah impian saya tidak lama karena akhirnya terhubung juga oke akan kita rapihkan dan kita rapihkan nanti kita pasang semua dan simak terus videonya dan setelah kita pasang semuanya akan kita coba hidupkan apakah berat atau tidak kita coba ayo ini ya 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 Tidak! 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 Ya demikianlah cara membuat stator untuk genset supaya dia tidak terlalu goyang ini ditambahkan besi terserah mau dibawa kemana aja sesuka hati yang penting jadikan gitu Tidak perlu pusing-pusing yang penting tidak mengganggu mesin tidak berbahaya jadi oke itulah mekanik dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu supaya kita semangat membuat konten yang bermanfaat untuk kita semua untuk yang belum pernah membuat seperti ini ini mudah-mudahan bisa untuk referensi atau perbandingan atau apa terserah bisa untuk imajinasi jadi hanya seperti itu sebenarnya nanti kalau udah ketemu ya gampang kalau sebelum ketemu itu takut bingung takut rugi jangan takut rugi yang penting imajinasi dan selalu kreatif salam kuku ireng salam sehat seluruh mekanik nusantara seluruh dunia dan jangan lupa ngopi oke demikianlah video dari kami family Oka jangan lupa like comment dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye